Oke, kita lanjut aja di jamaah. Aku punya pertanyaan lagi, apakah jenis hawa nafsu yang justru dapat memberikan kita keselamatan hingga akhirat kelak nih? Dan apasajakah ganjaran bagi orang yang lalai dalam mengendalikan hawa nafsunya? Ustaz Syam, pohon penjelasannya Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru kusat malam, saya selalu mahasani serta istriku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika lo dikatakan tentang an-nafsu, an-nafsu sejatinya artinya adalah manusia. Jadi manusia sendiri, bahasa Arabnya lah an-nafsu. Jadi dikatakan an-nafsu markabun, walijamuh as-sabar. Kemudian di ayat yang lain. Ya ayuhan nafsul mutamainna, iruji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, fadakuni fi ibadihi wadakuni jannati. Jadi nafsu itu sejatinya artinya adalah manusia sendiri atau orang atau jiwa. Makanya disebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nafsul mutamainna. Dan di dalam Al-Quran, nafsu, an-nafsu ammarah. Ada an-nafsu ammarah, ya ini sesuatu yang membuat kita bergejolah gitu ya untuk melakukan sesuatu. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu mengarahkan atau merintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jawaban daripada pertanyaan Mas Soni, adakah nafsu yang membuat kita bahagia sampai akhirat? Yang pertama, nafsu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang mana? Oh saya marah, saya emosi. Kenapa saya emosi? Saya emosi dengan anak-anak yang gak mau bangun sholat misalnya. Saya emosi marah karena anak-anak gak mau baca Quran. Saya emosi karena ngeliat anak-anak lebih sering megang handphone-nya daripada Al-Quran-nya. Tapi emosinya bukan kepada anaknya, tapi emosinya kepada kelakuannya. Subhanallah. Kita marah melihat kemungkaran, kita marah melihat keburukan yang terjadi. Namun ternyata marah itu bukan untuk kita lampiaskan sehingga kita melakukan hal-hal yang bodoh. Sehingga kita melakukan hal-hal yang ceroboh, melakukan hal-hal yang tidak difikirkan dua kali sebelumnya. Dan nafsu yang kedua yang membawa kita bahagia hingga akhirat adalah nafsu bagaimana? Nafsu yang membuat kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah ternyata tetangga saya udah ini loh, dia terawes semalam satu jus gitu ya. Wah subhanallah, dia ini loh, padahal dia lebih tua daripada saya. Padahal dia sedang sakit, padahal saya lebih sehat daripada dia. Tapi dia ibadahnya lebih baik. Kita punya motivasi dalam diri kita, kita punya motivasi dalam hati kita. Maka ini adalah nafsu yang membuat kita insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi yang memotivasi kita, yang membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih bersemangat dalam ibadah. Itulah yang insya Allah membawa kita sampai kebahagiaan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jezakallah. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah jamaah setelah yang satu ini juga nanti kita masih akan ada segmen Tanya dong Ustadz. Jadi masih ada kesempatan untuk jamaah bertanya. Langsung aja kirim pertanyaannya di Instagram kita di at Islamitu Indah Trans TV. Ya jangan kemana-mana, gak lama kok. Tetap di Islamitu Indah ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.